Namo Buddhaya Salam Kebajikan Yang terhormat Bapak Dr. Andes A.M.D. Supadono sebagai keynote speech pada malam hari ini Yang terhormat Bapak Alfon selaku promotor kita Yang terhormat para narasumber sekalian ada Bapak Miktahu Zaman SPD Ibu Sri Hidayati SPD dan Ibu Yami SPD Serta yang terhormat para partisipan webinar seri 2 pada malam hari ini yang berbahagia Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan berkat rahmat dan hidayahnya Kita bisa berkumpul dalam acara ini Dan menimba ilmu bersama-sama dari para narasumber kita yang luar biasa sekali malam hari ini Meski dilaksanakan secara virtual, semoga kita tetap sehat selalu, amin Webinar seri 2 kali ini mengusung tema Profil Pajar Pancasila Penguatan Pendidikan Karakter Merdeka Belajar Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Tasha Putri Mudanirung Selaku pembawa acara pada malam hari ini Dan izinkan saya membacakan susunan acara pada malam hari ini Yang pertama, pembukaan Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya Yang ketiga, sambutan Yang keempat, pemaparan materi oleh para narasumber Sekaligus tanya jawab Dan yang kelima, penutup Baiklah, kita buka acara ini dengan berdoa terlebih dahulu Agar agenda yang kita laksanakan pada malam hari ini dapat berjalan lancar Dan dapat bermanfaat bagi kita semuanya Berdoa menurut keyakinan masing-masing dipersilahkan Berdoa selesai Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Mohon izin tidak terdengar suaranya Terima kasih telah menonton! Halo, Bapak Indra, bagaimana? Mic-nya di mute itu, Pak Indra itu masih yang Tidak bisa terdengar suaranya Pak Afol Tidak terdengar, Pak Indra Mohon izin Bu Maya mungkin bisa kondisikan, bisa bantu Mungkin, siap Pak Indra bisa di-stop share dulu Saya izin share screen Terima kasih, Pak Indra 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 Selesai, terima kasih Ibu Maya Baik acara yang selanjutnya Marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Alfon Sebagai promotor kita pada malam hari ini Selamat malam Bapak Alfon Selamat malam Salam Pancasila Salam Pancasila, bagaimana Bapak kabarnya? Luar biasa, sehat walafiat Alhamdulillah Baik Bapak, waktu dan tempat dipersilahkan Baik, terima kasih Mbak Tasya, Mas Hendra Kawan-kawan yang sudah hadir dalam ruang virtual Hari ini Disinkan saya mengungkap salam Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Om swatiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan Rahayu Satu hal yang menjadi keistimewaan pada hari kedua Ini adalah rangkaian daripada empat kegiatan webinar yang diselenggarakan mulai dari hari Senin kemarin 25 dan endingnya di tanggal 28 Itu sekedar informasi Yang pertama patutlah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Yang Maha Kuasa atas segala limpahan rahmat dan karunianya Sehingga kita semua diberikan kesehatan dan bisa berkumpul bersama untuk bertukar ilmu, bertukar pendapat, dan belajar bareng Khususnya pada petang hari ini Yaitu dengan tema profil pelajar Pancasila Yang saya hormati para narasumber dan para undangan termasuk para peserta yang sudah meluangkan untuk mau saling berbagi dan belajar Ini merupakan suatu kebanggaan dan kebahagiaan bagi kita semua Karena memang bagaimanapun juga Malam hari ini adalah sebuah anugerah ketika kita bisa dipertemukan untuk bisa saling bertukar pengetahuan Dan harapannya tentu ada yang didapat dari setiap rangkaian Terlebih khususnya bagaimana kita melaksanakan Bagaimana kita mengecewankan nilai-nilai pendidikan karakter ini Menjadi sesuatu yang memang dicita-citakan oleh bangsa ini Yang salah satunya adalah profil pelajar Pancasila Penamaan profil pelajar Pancasila sendiri ini bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai luhur Pancasila Yaitu dari sila ke-1 sampai sila ke-5 Khususnya dalam setiap diri individu Dan setiap diri peserta didik Karena di sini mengatasnamakan pelajar Maka saya sebutnya peserta didik Selain itu profil pelajar Pancasila ini adalah penentu arah di masa depan Dan juga petunjuk bagi segenap pemangku kepentingan Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan Kualitas SDM bangsa ini Yang nanti pasti akan dijabarkan lebih mendalam oleh para narasumber Dan harapannya satu poin nanti itu bisa tercapai Manakala kita bisa saling bertukar pikiran bersama Tentang bagaimana sebenarnya untuk merealisasikan Sehingga profil pelajar Pancasila ini bukan soal sekedar istilah Tetapi kita lebih bisa memaknai Dan ada progres yang positif yang didapatkan Sehingga arah kemajuan bangsa ini Sudah jelas dari Sabang sampai Merauke Dan berasandar pada Bineka Dunggal Ika Itu saja yang dapat saya sampaikan Untuk mengawali rangkaian kegiatan Selanjutnya saya berikan ke Mbak Tasya dan Mas Indra Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam inspiratif Salam Pancasila Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Salam Pancasila Bapak Baik terima kasih Bapak Alfon Yang telah menyampaikan sambutannya Sekaligus pembuka ya pada acara malam hari ini Baik sebelum memasuki acara inti Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Padamu Negeri Bapak Indra Silahkan Ya Mbak Tasya Bu Maya mohon Bantu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 barang siapa selamat menikmati 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 selamat menikmati 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 ke arah mandiri jadi secara alamiah kodrat alam kita semua ini sudah ada sejak kita dilahirkan itu Bapak Ibu bagaimana penanaman nilai-nilai karakter yang sekarang ini mulai apa sangat sekali dikepanjakan oleh pemerintah tentang pelajar Pancasila itu Bapak Ibu kemudian bagaimana mewujudkan pelajar Pancasila yang mandiri dan berahlah mengembangkan pembiasaan sejak ini melaksanakan normal yang baik sesuai dengan budaya masyarakat tempat dalam ruang lingkup yang lebih luas siswa perlu mengembangkan kecakapan berpikir berpindah berbudif sebagai bangsa bahkan memiliki mampuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan beradaptasi pada lingkungan global kebiasaan membaca menulis menggunakan teknologi bicara yang santun merupakan aktivitas yang tidak hanya diperlukan dalam budaya lokal namun bermanfaat untuk kompetensi dalam ruang lingkup kompetensi dalam kompetensi dalam kompetensi dalam kompetensi dalam ini merupakan suatu hal yang perlu diluruskan juga karena tadi pendidikan menurut kehadirat Dewan Torah itu adalah menuntung jadi anak ini kan sangat apa namanya sangat beraneka ragam anak beraneka ragam budaya kita jadi satu di sekolah yang yang beraneka tersebut untuk terakhir mungkin terakhir di terakhir ini terakhir ya Bapak Ibu ya selesai ternyata jadi saya mengutip dari kihajar Dewan Torah ini bahwa guru itu Bapak Ibu semuanya yang mulia guru di depan kita memberi teladan memberikan contoh di tengah kita memberikan semangat menemani mereka menuntun mereka apa yang terjadi permasalahannya kita tetap memberikan semangat kemudian dari belakang kita selalu mendukung memberikan support apa yang terjadi kita tetap mendukung bagaimana anak ini bisa tercapai cita-citanya ini itu Bapak Ibu mohon maaf semoga presentasi ini tersebut perhatiannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih Bapak Mifta atas pemaparan materinya tentang profil belajar Pancasila dan karakter mandiri tadi yang diangkat ya dalam sesi ini di materi yang pertama kita membuka pertanyaan bagi teman-teman disampaikan oleh Pak Mifta Bapak Ibu boleh menuliskannya di kolom komentar atau langsung mengangkat tangan membeli aplikasi dan menyampaikan pertanyaannya kami silakan bagaimana Bapak Ibu semua baik ada Mas Kevin sama Pati yang mengangkat tangan silakan Mas Kevin langsung saja pertanyaannya siap Kak terima kasih jadi pertanyaan saya kita kan sebagai calon pendidik terus bagaimana tindakan kita untuk mengatasi permasalahan di kondisi seperti ini yaitu di kondisi COVID-19 ini untuk mengatasi permasalahan kita kan sekarang kan sistemnya ini online begitu Kak jadi tindakan kita itu untuk menjangkau murid-murid yang tidak tidak menjangkau jaringan itu bagaimana Kak terima kasih oke baik dan terima kasih Mas Kevin atas pertanyaannya Bapak Miftah apakah konsum ditanggapi baik terima kasih Mas Kevin dari mahasiswa Mas Kevin ya mahasiswa terima kasih terima kasih pertanyaannya sangat bagus sekali karena di sekolah saya pun juga begitu ya bagaimana mengatasi permasalahan terkait jaringan dan menanggapi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 kemudian kami di sekolah berpikir bagaimana agar tetap anak-anak tetap sekolah terus kita juga tetap bisa mendukung pemerintah yang harus diam di rumah perlu diketahui juga pasti di sekolah-sekolah yang ada pasti menggunakan upaya-upaya bagaimana bisa anak-anak terus belajar saya ingin bercerita di sekolah saya Mas Kevin jadi untuk penjadwalan yang semula satu pertemuan satu jam mata pelajaran itu adalah 45 menit kita jadikan hanya 30 menit jadi dikurangi 15 menit 45 jadi 30 menit saja pertemuan karena di sekolah saya berbasis pondok pesantren jadi ketemunya itu dengan anak-anak tetap di pondok pesantren itu hanya saja agar tetap bisa ngajari mereka protokol kesehatan yang ketat pakai masker cuci tangan kalau ada guru yang tidak enak badan tidak perlu masuk itu salah satu itu cara-cara kami mengatasi permasalahan di masa pandemi karena berbasis pondok jadi tidak pakai jaringan tidak pakai internet cuman saya sendiri juga mengajar di sekolah yang negeri dimana perbedaannya itu Mas Kevin perbedaan di negeri dengan swasta ini sangat ya memang berbeda kalau di negeri mungkin sangat patuh terhadap terhadap apa namanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah jadi untuk swasta biasanya oleh pengelola atau yayasan ini agak sedikit longgar jadi itu sebetulnya ada kekurangan ada kelebihannya juga antara di pesantren dengan yang di pemerintah kemudian untuk masalah jaringan sebetulnya untuk di daerah kami Mas Kevin Alhamdulillah untuk masalah jaringan tidak ada kendala sama sekali jadi sekolah saya yang satunya itu belajarnya pakai pakai daring begitu ya yaitu muncul juga permasalahan ketika belajarnya dari anak-anak itu tidak mengajakkan pekerjaan yang sudah diinstruksikan oleh guru begitu kembali lagi kepada permasalahan kemandian mungkin itu saja terima kasih Mas Kevin ya baik terima kasih Pak Mifta atas tanggapannya bagaimana Mas Kevin apakah sudah menjawab pertanyaan Mas Kevin baik terima kasih sudah oke terima kasih Mas Kevin kita kita masih berikan peluang lagi ada satu penanya dipersilahkan Bapak Ibu rekan-rekan semua oke baik sepertinya masih belum ada yang bertanya lagi mungkin di sesi-sesi berikutnya baik untuk sesi yang pertama atau untuk materi yang pertama yang sering disampaikan kepada Bapak Ibu Bapak Ibu kita tentang profil Pancasila dan tadi karakter kemandirian yang diangkat kita rasa sudah cukup nanti mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semua bisa ditanyakan ketiga materi-materi yang selanjutnya baik kita menginjak ke materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Hidayati beliau ini merupakan guru SMP di MTS Wali Songo Satu Marun Kota Probolinggo Ibu Sri bagaimana? Apakah sudah siap Ibu Sri? Oke I'm ready Mr. Hendra Oke thank you very much baik kita akan langsung mulai saja ke materi yang kedua dengan fokus pada beriman dan beraktaqwa kepada Tuhan Maha Esa dan berakhwa mulia Ibu Sri dipersilahkan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Salam sejahtera untuk semuanya yang kami hormati Bapak Promotor Bapak yang hormat Bapak Alfon yang kami hormati sahabat saudara-saudaraku yang ada di forum ini Alhamdulillah pada malam hari ini kita diberi kesempatan diberi kesehatan sehingga kita bisa berbagi pengalaman dan kita belajar bersama-sama dalam forum ini yang pertama tadi sudah di paparkan oleh yang terhormat Bapak Miftah tentang profil pelajar Pancasila dengan mengangkat kemandirian dan sekarang yang seseng kedua saya akan mengangkat saya akan mengangkat profil pelajar Pancasila dengan komponen beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia di mana komponen ini elemen kuncinya yaitu salah satunya yaitu ahlak beragama di mana kita dalam berakhlak beragama kita menjalankan syariat-syariat yang telah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Esa dan yang kedua yaitu ahlak pribadi di mana kita sebagai khalifah sebagai insan yaitu kita seyakiannya untuk membentuk pribadi yang baik ahlak kepada diri kita sehingga kita menjadi khususnya kita sebagai guru kita menjadi panutan sebagai contoh tauladan sebagai model bagi peserta didik kita yang ketiga yaitu ahlak kepada manusia selain kita hablu minallah hablu minal nas berhubungan kepada sangholik kita juga mempunyai interaksi sosial kepada sesama manusia kita menjalin silaturahim menjalin persaudaraan persaudaraan yang kuat yang erat sehingga perpecahan kita terhindari dan kita pererat persatuan kesatuan antara sama manusia yang keempat yaitu ahlak kepada alam kita sebagai insan yang perlu pijak di bumi ini kita kita berahlat kepada alam melestarikan alam membudidayakan dengan adanya seperti di sekolah kami dengan adanya adiwiata dan juga melestarikan yang ada di sekitar sekolah kita dan juga merawat dan melestarikannya yang kelima yaitu ahlak bernegara kita berada dalam penegaraan kita sebagai warga negara yang baik kita melakukan ahlak bernegara kita menjalankan peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah khususnya pemerintah penegaraan Indonesia ini itulah elemen kunci dari profil beriman bertakwa kepada Tuhan yang maesah dan berahlak kalim mulia the next ahlak mulia tadi sudah disampaikan dan alat mulia itu tidak lepas dengan karakter jadi disini profil ini tadi sudah disampaikan oleh Bapak promotor bahwasanya profil pelajar Pancasila tidak hanya istilah saja tapi kita khususnya sebagai pendidik sebagai guru bisa mengambil makna dan juga melakukan progres positif terima kasih atas masukannya Bapak Alfon kita bicara tentang ahlak ahlak adalah karakter yang sebenarnya karena karakter itu mengembangkan kebiasaan sejak dini katanya dari paparan narasumber pertama Bapak Mefta dimana karakter merupakan standar-standar batin yang terimplementasi dalam berbagai bentuk kualitas diri dikaitkan dengan ahlak mulia ahlak mulia itu sendiri adalah keseluruhan kebiasaan manusia yang berasal dalam diri yang didorong keinginan secara sadar dan dicerminkan dalam perbuatan yang baik pendidikan karakter di sini pendidikan karakter bertujuan bentuk bangsa yang tangguh beralat mulia bertoleransi bergotong royong bermural dan juga bersifat patriotik berorientasi pada ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwa oleh iman dan takwa kepada Tuhan Yang Mesa dimana sekarang dalam pandemi ini kita semua mengadakan daring online sehingga memang kita sebagai pendidik dan diupayakan kepada anak didik memang betul-betul memanfaatkan sistem online ini yang sebaik-baiknya sehingga tidak lost control bagi anak didik kita sehingga tetap berdasarkan falsafah Pancasila yang artinya setiap karakter harus dijiwai kelima silah Pancasila secara utuh dan komprehensif penguatan pendidikan karakter juga diimplementasikan pada tiga pusat pendidikan yaitu di lingkungan keluarga di lingkungan sekolah dan masyarakat untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila yang baik menurut dokter G.G. Neo Wenhus yang pernah menyatakan bahasanya suatu bangsa tidak akan mau sebelum ada diantara yang bangsa itu segolongan guru yang suka berkorban untuk keperluan bangsanya what does it mean? maksudnya yaitu dua kata kunci kemajuan bangsa adalah guru dan pengorbanan guru bukan sekedar guru mengajar dalam kelas formal guru adalah juga para pemimpin orang tua yang mewakili orang tua sendiri dan juga pendidik guru bukan sekedar terampil mengajar tetapi diri dan hidupnya harus menjadi contoh bagi murid-muridnya sebagaimana sudah disampaikan tadi guru itu mempunyai kepribadian sendiri sehingga kepribadian guru adalah metode terbaik dalam mendidik karakter anak didik kita semua karakter yang harus ditanamkan kepada peserta didik yaitu salah satunya cinta kepada Allah dan alam semesta yang sudah ada di elemen tadi dan juga beserta isinya berahlah kepada alam dan tanggung jawab disiplin juga mandiri jujur dimana di sekolah saya sendiri sistem kejujuran itu sudah menjadi kebiasaan seperti contoh di di kelas itu terdapat koperasi kelas juga ada koperasi semacam kulkas disitu DCS dan disitu ada tempat uang untuk siapa yang beli dan yang bayarnya sendiri dan itu untuk apa untuk melatih kejujuran kebiasaan karakter dari segi kejujuran begitu contoh di sekolah kami sendiri bapak ibu sekalian dan juga rasa percaya diri sehingga dengan rasa percaya diri kreatifitas siswa itu terimplementasikan dan juga kepemimpinan nanti kita akan bahasnya tentang kepemimpinan toleransi cinta damai dan persatuan itu yang perlu kita tanamkan kepada anak didik kita peserta didik kita apabila karakter-karakter luhur tertanam dalam diri peserta didik kita maka alat mulia secara otomatis akan tercermin dalam perilaku peserta didik dalam kehidupan keseharian mereka next komponen yang kedua yaitu tentang kreatif kreatif disini elemennya kunci yaitu menghasilkan gagasan yang original gagasan itu sendiri yaitu gagasan yang muncul atau inovasi baru yang menghasilkan karya dan tindakan yang original bagaimana untuk melatih kreatifitas terhadap peserta didik kita yang pertama yaitu mengamati di sekeliling kita mengamati di sekeliling kita itu divisualisasikan dimana kreatifitas itu harus mempunyai meningkatkan kepekaan kita terhadap lingkungan dan mempertajam pikiran kita terhadap lingkungan sehingga dengan mengamati lingkungan sekitar kita maka muncullah ide yang baru motivasi yang baru sehingga terbentuklah suatu kreatifitas bagi anak didik kita seperti contoh di sekolah kami itu kebetulan yang kemarin Alhamdulillah mendapat suara tiga di sekitar kebupaten dengan mengatakan biji salak menjadi kopi jadi dengan biji salak itu menjadi serbuk kopi dan sehingga bisa di apa di dijual kepada konsumen dan Alhamdulillah dengan predikat juara tiga yang kami peroleh dan juga berimajinasi dimana berimajinasi insten itu berkata bahwa saya imajinasi lebih penting dari angka-angka aktivitas imajinasi itu bisa merenung menghayal mencari celah kekurangan sehingga muncullah kebaikan perbaikan usaha perbaikan usaha bahasanya dengan berimajinasi kita bisa menintrospeksi diri sehingga dengan adanya introspeksi diri kita oh diri kita itu ternyata punya dibandingkan dengan yang lain walaupun saya tidak bisa tapi sisi lain saya punya sisi yang positif yang bisa dikembangkan sehingga dibuat kreatif siswa itu sendiri jadi ada sisi positif dan negatifnya punya kekurangan dan kelebihan dari masing-masing peserta diri kita mencatat dengan mencatat maka ilmu dan kreatifitas itu tidak bisa dilepaskan dipisahkan bahasanya dengan mencatat itu pikiran dan ide yang tiba-tiba muncul yang tiba-tiba kita temukan sehingga kita mencatatnya dan tidak mudah untuk terlupakan dan lagi disini menambah wawasan penting bagi orang yang berkreatifitas bahasanya mempunyai wawasan yang luas dengan mempelajari hal-hal yang baru baik di dalam maupun di luar bidang yang digeluti dengan apalagi dengan sistem online sekarang internet bahasanya tadi yang sudah dituturkan oleh Bapak Miftah narasumber pertama bahasanya dengan adanya Zoom Meet itu adalah kodrat alamiah kodrat zaman zamaniah yang terakhir yaitu disiplin orang kreatif adalah yang punya kedisiplinan untuk terus menciptakan ide-ide baru dan ketentuan untuk menunjukkan ide-ide mereka kreatifitas dapat dilatih dan bukan anugerah sejak lahir maka berlatih terus berlatih dan tingkatkan kreatifitas baik pada diri kita dan juga anak didik kita seperti contoh dalam sehelai kertas putih apabila kita berkreasi berimajinasi maka kertas putih itu akan munculkan berbagai corak berbagai warna berbagai makna sehingga kita mengambil makna dari corak tersebut jadi dengan kreatif kita bisa belajar berpengalaman dan mengeksplor kemampuan kita ability kita dan juga melatih kita dan mengembangkan developing mengembangkan minat bakat kita dan peserta didik khususnya adalah kepada peserta didik kami next jadi dengan adanya kreatifitas tadi maka disitu akan muncul suatu skill keahlian kreatifitas siswa disini tidak lepas dari di dunia pendidikan tidak lepas dari peran guru dimana guru disini berperan yang pertama salah satunya yaitu untuk mendorong motivasi intrinsik siswa guru sebagai motivator memberi dorongan untuk memunculkan talenta terhadap peserta didik kita yang tidak bisa dipungkiri bahwa semua peserta didik kita mempunyai bakat walaupun bakat itu tidak sama tetapi mempunyai nilai kreatifitas yang tinggi dan juga guru memberikan kebebasan pada siswa merdeka dalam belajar dalam sesuai dengan profil kita pelajar pacasila merdeka dalam belajar dalam berikan gagasan mencari alternatif alternatif jawaban dan menyelesaikan masalah dimana guru disini juga mengerti kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik kita guru sebagai diagnostician jadi bagaimana problem solvingnya sehingga anak didik kita itu tidak merasa dianaktirikan jadi peserta didik kita itu mempunyai ada seorang yang mengayomi menampung apa yang menjadi unik-unik atau menjadi masalah yang dimiliki mereka maka motivasi intrinsik pada siswa dapat tumbuh dan juga guru menghargai hasil-hasil pikiran kreatif siswa dengan memberikan good reward mempunyai memberikan orang rasanya 500 itu tidak percaya rasanya 700 baru ideal di bawah 1 juta tetap orang menghargai tolong guru menghargai hasil-hasil pikiran kreatif siswa dimana guru memberikan good reward ya sehingga siswa itu terpacing untuk menambahkan lagi mengeksplore lagi kreatifitas siswa itu sendiri oh hasil saya itu walaupun dalam peserta didik khususnya saya sendiri walaupun itu jawaban salah tapi kami tidak menyalahkan oh ini sebetulnya sudah bagus tapi masih ada kekurangan sedikit kita tambahkan jadi tidak mengedangkan jadi semangat siswa tetap mengobar karena jiwa generasi muda tetap membara berkor berkobar guru respek terhadap pertanyaan ide dan solusi siswa yang tidak biasa jadi tetap menghargai pertanyaan ide sehingga siswa itu tidak merasa diramehkan melainkan kita menampung ide-ide mereka sehingga kita bisa menyalurkannya karena guru itu sebagai mediator terhadap peserta didik kita semua guru memberikan perhatian seperti tadi sudah saya sampaikan bahasanya dengan adanya perhatian guru maka siswa juga akan memperhatikan kita apa yang sudah memperhatikan siswa maka siswa akan perhatikan apa-apa yang kita nasihati motivasi kepada peserta didik kita guru menjalin kerjasama dengan orang tua siswa sehingga terjalin sinergis selaras satu misi satu visi jadi dari sekolah kita continue berkesinambungan kepada terhadap lingkungan dalam keluarga jadi kalau di sekolah saya disitu saya sendiri dan pihak lembaga kami mempunyai semua kontak kontak phone ya baik orang tua siswa maupun siswa sehingga apa yang terjadi problem kita bisa sharing dan kita mengambil masalahnya bukan hanya guru jadi juga orang tua berperan dalam mentuntaskan permasalahan yang ada dan juga guru mendukung kegiatan ekstra curricular dimana guru itu memberikan suatu wadah untuk menampung multitalenta yang ada pada peserta diri kita khususnya di sekolah saya sendiri di lembaga saya sendiri disitu banyak ekstra curricular yang kita sampaikan sebelumnya untuk menjelaskan minat bakatnya sebelum masuk ke ekstra curricular dan mereka mengambil baik dari segi sport bisa tenis meja bisa Alhamdulillah selalu juara di tingkat kabupaten mewakili kabupaten ke tingkat jawa timur Alhamdulillah dan juga bulu tangkis juga sepak bola dan juga kepramukaan Alhamdulillah ke tingkat nasional dan itu dari kebiasaan ekstra curricularnya itu hidup dari kebiasaan itu lebih kreatif lebih kreatif sehingga muncul ide-ide hal yang baru dan juga disitu minat bakatnya selain dari jasmani rohani juga dari speech contest dan juga disitu tentang MTK Alhamdulillah mewakili kota Prabolinggo Kejawa Timur tingkat MTS next dan itulah segedar pengalaman sharing pengalaman saya pribadi di lembaga saya pribadi dan mudah-mudahan disini guru tidak hanya bisa segedar membuka pintu kesuksesan selebihnya anak didiklah yang berjuang sendiri terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kehilafan karena saya sadar bahwa saya adalah insan biasa tidak lupa dan mohon masukkannya karena kita di forum ini kita berbagi pengalaman belajar bersama bersama sahabat sahabat saudara-saudara sekalian akhir kalam terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Sri atas pengapalannya tentang profil Pancasila berakhlak mulia dan beriman dan bertawa kepada Tuhan yang menarik baik Bapak Ibu Narasumber dan para peserta semuanya untuk sesi kedua kita tidak buka untuk pertanyaan nanti kita langsung pada setelah pengembangan di materi ketiga dan keynote speech untuk materi ketiga akan disampaikan oleh Ibu Yamini SPD beliau adalah seorang guru SD Negeri Tiga Lawang lahir di Trenggale pada 11 Mei 1973 dengan moto hidup seperti air mengalir Bagaimana Bu Yamini sudah siap? Insya Allah Terima kasih Mas Ijir Ijir Baik Silahkan Oke Ibu waktu dan tempatnya kami persilahkan sudah sudah kelihatan? sudah kelihatan? sudah kelihatan sudah kelihatan? Eje, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi kesempatan untuk berdiskusi dan berbagi dengan semua yang hadir hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan tentang profil pelajar Pancasila. Fokus ke, ini adalah profil saya. Jadikan setiap tempat sebagai sekolah dan jadikan setiap orang sebagai guru adalah motogiaja di wabarakatuh. Ini adalah profil pelajar Pancasila. Tapi sebelumnya, ikir saya cuplik sedikit biar agak. Ini sambil saya sampaikan, nanti yang akan kita bahas bersama, diskusikan adalah dalam lagu ini. Ini adalah gambaran dari profil pelajar Pancasila. Perkebinaan global Elemen kunci perkebinaan global Mengenal dan menghargai budaya. Kita berganti Dan terangkan kita hadapi Dan terangkan kita hadapi Dan terangkan kita untuk sedih Berat kita menemani berseri Kita belajar Pancasila Kita belajar Pancasila Kita belajar Pancasila Kita belajar Pancasila Apa lagu-lagu tersebut Ini adalah profil pelajar Pancasila yang diinginkan Oleh semua bangsa ini Pancasila Terima kasih. Bagaimana kita semua mengajarkan anak-anak didik kita atau siapapun untuk mengenal dan menghargai budaya, seandainya semua mengenal dan menghargai budaya, maka contoh tawaran pelajar tidak akan terjadi. Semua mengakui kemampuan berkomunikasi yang baik dengan sesama. Lain meskipun lain suku, lain daerah, lain kebudayaan, kita tetap satu, yaitu Indonesia. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebenikaan. Bagaimana kita merefleksi dan tanggung jawab terhadap apa yang ada di budaya kita? Penta seni, saling menghargai sesama, mengenal budaya lain, belajar mengenal, menampilkan budaya lain meskipun itu bukan budaya kita. Itu tugas kita semua. Jadi tadi pernah kita lihat, kita dengarkan, profil pelajar Pancasila bergandengan tangan. Di sini budaya luhur dan karakter akan selalu satu. Apa, apakah budaya luhur dan karakter itu berhubungan dengan profil Pancasila? Dan siapa yang harus melakukannya? Agar budaya luhur itu tetap terjaga dan karakter bangsa pun tetap terjaga. Mengapa los karakter serkanang terjadi? Itu pertanyaan dan kita semua yang akan menjawabnya. Sebagai tantangan masa depan. Kebhinnekaan di sini adalah menghargai keragaman yang tadi di dalam lagu telah ada menghargai. Toleransi dalam perbedaan. Tidak ada kata berbeda. Ambon, Papua, Flores, Jawa, Madura, Sumatera. Semua dalam kesatuan. Kebhinnekaan. Bisa menerima perbedaan dalam bentuk apapun tanpa mehakimi. Di dalam lingkungan kita pun, kadang di dalam lingkungan pekerjaan, sekolah, itu pun terjadi perbedaan. Murid-murid kita juga berbeda. Kemampuannya, adatnya, sukunya, agamanya. Tetapi janganlah perbedaan menjadi bentuk, menjadi salah satu yang membedakan kita kepada anak-anak didik kita. Jadikan perbedaan menjadi kesatuan. Ketika semua perbedaan menjadi kesatuan, maka budaya luhur akan semakin terkenal dan Indonesia akan kembali seperti dulu. dikenal karena keramahannya, karena keramahan orang-orangnya, dan kegotong royongan yang menjadi ciri khas bangsa kita. Jangan sampai ciri khas bangsa kita, dan budaya luhur kita hilang. Dan yang terkadang profil gotong royong. Di dalam Pancasila, ada gotong royong. Elemen kuncinya adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Mengapa harus ada gotong royong? Dan apakah hubungan antara gotong royong dengan profil pelajar Pancasila? Bergotong royong di sini adalah pelajar yang memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan bersama-sama dengan sukarela. Sebagai seorang pendidik, atau bukan pendidik, gotong royong ini tetap. Sekarang bagaimana kita bisa berjalan bersama? Seandainya tidak ada tangan yang saling menghinggam, tidak ada rasa memiliki dan kasihan. Kita lihat saja sebatang lidi. Sebatang lidi apakah bisa kita gunakan? Tetapi ketika sebatang lidi itu sudah bergabung dengan lidi-lidi yang lain, maka akan menjadi satu kekuatan. Seperti juga kita semua. Anak didik kita sekarang sudah betul-betul lost karakter. Bagaimana kita mewujudkan ini kembali? Sebetulnya ini adalah tugas yang berat bagi kita ketika pembelajaran daring. Tetapi tetaplah semangat. Kita ajarkan mereka gotong royong di rumah dulu, di dalam lingkungan keluarga. Di dalam rumah membantu orang tua. Itu adalah termasuk salah satu gotong royong. Ketika anak didik sudah di sekolah, piket, kerja kelompok, berbagi adalah merupakan ciri gotong royong. Marilah kita semua menerapkan gotong royong dalam kehidupan sehari-hari dan juga di sekolah. Pendidikan dan karakter. Ini yang telah sampaikan, saya sampaikan tadi adalah lost karakter. Inilah yang terjadi saat ini. Sadar atau tidak, ini sudah terjadi dan kita alami. Bukan pada jenjang SMA saja, SD, SMP, dan TK pun. Sekarang coba kita lihat norma-norma kehidupan di masyarakat. Seorang anak yang lewat di depan, misalnya kita sebagai seorang guru. Anak kita, didik kita lewat di depan kita. Nah, banyak sudah anak-anak yang tidak mengatakan permisi. Jadi mereka lewat tanpa ada tata permisi. Ketika menyapa kita, menyapa seorang guru. Bisa sekali zaman kita bingung, masih kita sekolah SD, 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 kita begitu takut pada saat ini. Memang sekarang tidak perlu ada rasa takut di antara guru dan murid. Karena kita bisa menjadi teman mereka. Tetapi tetap saja, tetapkan norma kehidupan harus ada. Bagaimana seorang anak kepada orang tua. Bagaimana norma seorang anak dengan teman-teman sebaya. Dengan kakaknya sekarang, ini sudah norma. Ini tanggung jawab kita bersama. Budi pekerti yang baik akan membuat manusia merdeka. Ketika seseorang anak mempunyai budi pekerti yang baik, maka kebahagiaan mereka akan mereka dapat, akan mereka dapat. Lingkungan juga menentukan pendidikan dan karakter secara bersama. Kalau pendidikannya baik, kalau lingkungannya baik, maka karakter mereka juga akan baik. Dan tugas kita semua, bukan hanya guru, ini adalah tugas orang tua juga. Kita tidak bisa, seorang guru tidak bisa berjalan sendirian. Seorang guru adalah harus berdabat tangan, bergandeng tangan dengan orang tua. Untuk menuntun anak, menuntukkan jati diri mereka. Dan jadilah seorang guru atau orang tua adalah seorang panutan bagi anak didik kita. Bagaimana seorang murid akan mempunyai karakter yang baik. Kalau gurunya sendiri tidak bisa dijadikan panutan. Ini yang harus kita pikirkan, apakah kita guru sudah betul-betul menjadi guru yang baik dan betul-betul menjadi panutan. Anak itu bukanlah selembar kertas putih yang kosong. Tugas kita adalah menuntun, agar anak bisa menemukan kebahagiaan lahir dan matinya. Tumbuh kembangnya pelajar profil Pancasila adalah tugas kita bersama. Kita ibarat sebuah seorang petani yang harus merawat padi, agar padi tersebut bermanfaat. Kita tidak bisa merubah padi menjadi senduk. Jadi itu yang ingin saya sampaikan, kita di sini hanya berdiskusi saja. Bila ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau bukan sepeda saran, mari kita berdiskusi bersama. Dan saya terima kasih sudah diberi waktu untuk berpadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Yukamini atas pemaharannya. Mbak Tasya, materi kita pada malam hari ini sangat dalam ya. Ini menjadi PR bagi para pendidik semua ataupun petua yang akan menjadi calon pendidik di masa depan. Ini merupakan PR besar bagi kita untuk bisa menumbuhkan kembali atau membudayakan kembali apa yang sudah menjadi budaya leluhu kita. Begitu Mbak Tasya ya. Betul sekali Pak. Banyak sekali pelajaran yang saya ini ya. Sebagai mahasiswa sangat bermanfaat sekali mendengarkan para narasumber kita menyampaikan materi pada malam hari ini. Tinggal kita bagaimana nanti mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Betul sekali. Nah, para narasumber telah memaparkan materinya. Kita ada narasumber yang ketiga. Maka sekarang kami membuka sesi tanya-jawab. Bapak Ibu semua boleh menuliskan pertanyaannya melalui kolom komentar atau langsung mengangkat tangan wabarakat aplikasi untuk menyampaikan pertanyaannya. Kami persilahkan. Ya, ada Bapak Naim dan juga Mas Kevin. Kita ke Bapak Naim dulu. Silakan Bapak Naim langsung. Dengan pertanyaannya atau saran atau pendapatnya. Kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sangat luar biasa. Di sini banyak, ada beberapa teman saya rupanya ini. Pak Mif Tau Zaman. Kami menempuh pendidikan di Universitas Kanjuran Walang. Sudah juga mantan Wakil Presiden Mahasiswa yang ketiga insya Allah waktu itu. Luar biasa ini. Ternyata jiwa-jiwa kepemimpinan itu terbawa hingga saat ini. Luar biasa ya. Baik, langsung saja. Mohon maaf tadi tergabungnya sedikit terlambat. Namun insya Allah sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh para narasumber. Karena inti pokoknya adalah pada pendidikan Pancasila akan semacam itu. Ketika pemerintah membawa atau mempunyai slogan pendidikan Pancasila. Ini saya kira akan menjadi sebuah penyokong di mana materi PPKN gitu ya. Ini mulai pudar, mulai kualitasnya rendah. Sehingga dengan pendidikan Pancasila ini mudah-mudahan nanti benar-benar menjadi sebuah kekuatan baru bagi pelajaran PPKN itu sendiri. Nah, kita sangat miris sekali Bapak Ibu terkait fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan pendidikan begitu ya. Kalau zaman dulu terjadi kehamilan di luar nikah, di tingkat SMA, nah sekarang itu tingkat SD ada Bapak Ibu. Ini menjadi sebuah catatan kita sebagai tenaga pendidik. Sehingga pola-pola hal yang semacam ini bagaimana bisa kita antisipasi jelas dengan adanya pendidikan Pancasila. Kemudian kalau zaman dulu mungkin PMP ya, pendidikan moral Pancasila semacam itu. Sehingga menjadi mata-mata pelajaran kedua setelah pelajaran agama. Saya kira semacam itu. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut terjadi semacam itu ini bukan menjadi sebuah hal yang terlambat bagi saya pribadi terkait dengan gagasan pendidikan Pancasila. Namun menjadi sebuah perobosan yang baru bagaimana caranya supaya kasus-kasus yang serupa ini tidak terulang kembali semacam itu. Pertanyaan saya bagaimana kiat-kiat dari para narasumber terkait dengan tindakan preventif agar generasi muda kita itu tidak rusak. Nah, tidak rusak begitu ya. Sehingga sangat miris ketika negara ini generasi mudanya sudah rusak sejak awal. Saya khawatir gitu ya. Jadi mohon pencerahannya Bapak-Ibu para narasumber. Terima kasih. Iya, disini ada Pak Romaton juga saya lihat tadi. Ada Ibu murid. Alamnya bisa hadir. Terima kasih. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam. Baik, menarik sekali. Pada para narasumber, tadi Bapak Naim menanyakan bagaimana tindakan preventif kita agar peserta didik kita yang dalam tanda kutip masih belum rusak ibaratnya, yang masih pada jalur yang benar agar hal-hal yang baik itu tetap bisa dilaksanakan. Kami persilahkan para narasumber untuk menanggapi. Mungkin saya akan berusaha menanggapi. Baik, Bu Yamin. Terima kasih, Pak Naim. Ini memang betul-betul berjadinya apa yang tadi saya sampaikan, mas Karakter. Ini bukan hanya tingkat SD, 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 SD. Dan anak PK, ini kenapa saya bisa bilang seperti ini? Karena kebetulan saya juga mengenai program guru pengerak dan di grup pelasai banyak guru PK-nya. Ada guru SMA dan kebetulan juga lengkap ada guru SMP. Jadi kita bisa sharing biasanya bagaimana loss karakter ini terjadi. Kita sebagai guru khususnya tidak bisa melakukan tindakan preventif. Tetapi hanya dengan kita, karena kita kalau kita secara, misalnya secara keras kepada mereka, maka mereka akan lari. Jadi kita bisanya hanya dengan hati ke hati. Ketika anak itu kekurangan kasih sayang, dan kita berikan kasih sayang, anak ini akan membuka hatinya. Ini yang pernah saya alami ketika ada seorang anak menurut saya yang memang sudah loss karakter tersebut-sebut dan saya membuka hati untuk mereka. Jadi intinya bukalah hati untuk anak jujit kita. Orang anak-anak yang memang ini jasa loss karakter itu pasti ada masalahnya. Jadi tindakan kita yang pertama adalah mencari akar masalahnya. Kenapa anak-anak itu seperti ini? Setelah akar masalahnya kita ketahui, barulah kita secara perlahan, kita berkerja sama, ini tidak bisa sendiri, tetapi dengan orang tua. Jadi kita bekerja sama dengan orang tua, dengan rekam sejawat, agar anak itu jatuh ke pelukan kita, jangan sampai ke pelukan orang lain atau luas. Kalau itu di sekolah, anak itu harus jatuh ke pelukan guru, bukan ke pelukan orang lain. Ketika seorang guru membuka hatinya, anak itu akan cerita. Dan akan mengatakan apapun yang dia sukai dan tidak sukai, dia benci mengapa dia bertikap seperti itu. Jadi intinya berikan kasih sayang muta ke anak itu. Jangan anggap itu murid, tetapi itu adalah anak kita yang menjadi tanggung jawab kita. Ingat kita hanya menuntun mereka. Kita tidak boleh memberi hukuman. Manusmen itu tidak boleh. Jadi tidak boleh mulai sekarang, jangan beri anak hukuman. Karena hukuman ini akan membuat anak-anak menjadi liar. Ingat, seorang anak ketika dia dilarang, dia akan tidak akan menuduh. Ketika dilarang, jangan, dia dalam hatinya boleh. Jadi ketika kita bilang jangan, anak ini akan masuk. Tidak akan mendengarkan kita. Dia akan penasaran. Kenapa kok jangan? Seperti ini ya, misalnya pendidikan seks ini terserang. Kita berikan mulai SG. Kita kenalkan mereka. Kita beritahu bahayanya. Sebetulnya ini bukan, kalau mungkin sebagian orang itu tabu. Tetapi ketika ini tidak kita berikan, kita secara pelan, maka mereka akan bertanya. Kenapa ya kok saya dilarang? Misalnya di video, sekarang kan pembelajaran dari lebih-lebih. Tentulah anak-anak bebas membuka YouTube. Dan mereka bukan membuka hal-hal yang baik saja, tetapi hal-hal yang buruk pasti mereka tukar. Sekarang tugas kita bagaimana agar hal yang buruk itu menjadi bagi mereka itu, ah sudah, ini tidak boleh. Dan mereka tidak akan meminta. Ya kita beri seorang buruk, seorang tua, jangan tabu lagi mengatakan hal-hal yang harus diketahui seorang. Jadi nanti ketika anak itu tahu, oh ini tidak boleh, akibatnya seperti ini bahayanya. dan kita membuka diri, kemungkinan ini akan berkurang. Kalau sekarang kita mulai sekarang, profil pelajar Pantadila ini coba kita masukkan dalam pendidikan karakter. Perubahan yang terjadi itu tidak sekarang, tapi 10 tahun yang akan datang. Jadi ketika sekarang kita mulai, anak-anak SMA itu yang sekarang sudah lost, ya bisanya mengurangi saja, tetapi anak-anak yang sekarang FG, kita mulai, kita karakternya, kita bimbing, kita tunjukkan karayafek, nanti 10 tahun ke data, kemungkinan hal itu akan menjadi perbaikan. Jadi itu mungkin Pak Naim, jadi kita tidak bisa bertindak perfecting. Hanya dengan hati kita membuka pikiran anak-anak. Jadi berikan cinta dan kasih secara tulus. Dan sehingga mereka dalam perlukan seorang guru dan orang tua. Itu saja. Terima kasih. Mungkin ada yang menambahkan yang lain. Semoga Pak Naim bisa mengerti. Kebetulan saya guru SD, jadi saya paham anak-anak SMA yang biasanya itu yang broken home, yang tarik anak-anak di tinggal orang tua cerai atau apapun, itu pasti orang tuanya pekerja, itu seperti itu. Terima kasih. Itu yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu ini atas tanggapannya. Mungkin Pak Miftah atau Bu Sri, atau juga Pak Superdono ingin menambahkan. Terima kasih. Mungkin Mas Hen. Ya, Pak Miftah silakan. Pertanyaan dari sahabat saya, Pak Naim. Saya sangat senang sekali kita masih bisa bertemu di Datap Maya ini, Pak Naim. Saya dengan beliau teman sekelas dulu. Alhamdulillah, jadi pertanyaan beliau ini bagaimana untuk mencegah hal-hal yang seperti dipertanyakan oleh Pak Naim. ini mungkin merupakan suatu keresahan. Saya ingin kita flashback lagi ke belakang kita. Saya juga menanggapi apa yang disampaikan oleh Bu Yam ini. bahwa anak itu memang sebetulnya unik. Dengan melihat kondisi yang sekarang mungkin Pak Naim bacanya banyak anak-anak nakal begitu ya. Terus mungkin hal-hal yang tidak diharapkan semua orang tua. Ketika saya flashback ke belakang, saat saya kuliah, pendidikan ini sangat idealis sekali. Jadi kita tidak boleh marah dengan anak gitu ya. Kita harus menghadapinya dengan sabar. Cuma sayangnya, ketika saya sendiri berkecimpung di dalam dunia pendidikan, seolah-olah itu luntur, Bapak Ibu. Jadi apa yang saya sudah dapat penanaman karakter siswa, bahwa siswa itu unik, siswa itu begini. Ternyata ketika di lapangan, kita dihadapkan dengan sesuatu hal yang berbeda dengan saat di bangku kuliah. Jadi ketika hal-hal, apakah teori ini benar, apakah teori ini salah, ini jadi pertanyaan kembali. Namun seiring bertambahnya waktu, bertambahnya usia, mungkin kita sebagai pendidik yang sekarang ini difasilitasi oleh Mas Koko gitu ya, untuk kita bisa berdiskusi, ini merupakan ajang kita untuk merefleksikan diri kembali. Bahwa apakah selama kita mengajar, mendidik, ini sudah benar langkah-langkah kita. Apakah yang kita dapatkan di bangku kuliah sudah kita tetapkah? Ini perlu refleksi kembali gitu Bapak Ibu ya. Karena kalau memang betul anak-anak itu unik, anak-anak itu sudah punya karakternya sendiri, kita hanya menuntun. Nah, bagaimana agar kita menuntunnya itu tidak begitu berat begitu Bapak Ibu ya. Jadi, upaya pencerahan seperti yang disampaikan Pak Ibu ini, kita perolehnya itu dari kontemplasi. Artinya kita merefleksi mungkin saat kita sejenak meluangkan waktu kita ya, saat kita sebelum tidur gitu. Kenapa kok anak-anak ini di kelas selalu kuyot misalkan, anak-anak ini kenapa kok rambutnya panjang, rambutnya dimodel seperti ini, seperti ini. Mungkin kita ini ketika itu menjadi pertanyaan gitu ya, pasti dalam waktu dekat akan ada jawabannya mungkin. Jadi, upaya penjegahnya ya dari kita sendiri Bapak Ibu, karena setiap sekolah kita kan beda-beda gitu ya. Jadi, kenapa penekannya kepada refleksi? Jadi, apa namanya, hasil dari pertanyaan panjengengan itu nanti ya jawabannya ada di panjengengan sendiri gitu, ada di Bapak Ibu sendiri gitu ya ketika menghadapi hal-hal apa problematika di sekolah. Mungkin itu Pak Naing, Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Miftah atas tanggapannya dari pertanyaan dari Bapak Naim tadi. Bapak Naim, bagaimana? Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Pak Naim? Iya, iya. Terima kasih Ibu Yamini dan sahabat saya, Bapak Miftah. Luar biasa jawabannya sehingga kita menjadi mawas diri seperti itu ya. Nah, intinya itu kemudian kita di dalam menangani siswa yang bermasalah, baik itu tingkatan SD, SMP, maupun SMA, kita hendaknya melakukan pendekatan dengan hati gitu ya. Benar kasih saya. Begitu. Kemudian, yang menjadi PR kita semua adalah khususnya mata pelajaran PKN ya, PPKN atau PMP zaman itu. Kedepannya, 10, 20, 30 tahun ke depan jelas menjadi sangat tidak mudah. Karena apa? Seiring majunya teknologi begitu ya jelas jadi sebuah tantangan yang tidak ringan bagi kita, para pendidik khususnya yang ada di pendidikan sekolah dasar. Mudah-mudahan kita semua selalu komitmen, selalu konsisten dengan nilai-nilai Pancasila yang telah kita terima mulai saat kita SD sampai dengan saat kita tahun ini ya, di masa-masa pandemi semacam ini kita selalu terlibat di dalam yang namanya praktek atau aplikasi dari nilai-nilai Pancasila. Mudah-mudahan kita bisa mengatasi kemajuan dan permasalahan yang ada di dalamnya. Sekali lagi, terima kasih Pak Mirta dan Ibu Yamini atas jawabannya. Demikian, Mr. Hen, saya kembalikan ke saudara. Baik, terima kasih banyak Pak Nahim atas pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Pak Nahim yang sudah memberikan jawaban yang sangat tepat dan memuaskan untuk penanya kita. Ya, tadi saya melihat Mas Kevin sama Pati juga mengangkat tangan. Mas Kevin, silakan. Halo, Mas Kevin. Pak Endra. Ya. Menurut saya melanjutkan dulu saja, baru nanti pertanyaan lagi bagaimana? Oh, oke-oke. Baik-baik. Boleh Pak. Baik, tadi dari tiga sesi yang sudah disampaikan, kini dibahasannya untuk keynote speech dari Bapak AMZ Supardono. Kepada Bapak AMZ Supardono, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Kebajikan. Rahayu. Sebelum saya menyampaikan, ada sedikit pantun. Jalan-jalan ke galangan kapal. Sampai sana terjebur pula. Hidup kita di negara plural. Mari wujudkan profil pelajar Pancasila. Yang terhormat Bapak Alvon, selaku promotor. Juga Mas Hendra dan Mbak Tasa, baik sebagai host maupun moderator. Teman-teman pembicara, Pak Mifta, Bu Sri, dan Bu Nih. Juga Bapak-Ibu guru yang hebat. Hari ini saya merasa senang karena menjadi bagian dari forum ini untuk berbagi. Ada tiga hal yang akan saya sampaikan, waktunya enggak lama, hanya lima slide. Pertama adalah rasionalisasi atau alasan mengapa kemendikbud mencanangkan enam profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mudarnya mili-milii Pancasila. Dan yang ketiga adalah bagaimana implementasi ataukah pengembangan profil pelajar Pancasila. Kita lihat pada gambar bahwa salah satu alasan atau yang menjadi renstra kemendikbud di tahun 2020-2024, dunia kerja masa depan akan sangat berbeda dari keadaan sekarang. Baik perbedaan menyangkut soal struktur, teknologi maupun konsep aktualisasi diri. Yang kedua, dilatar belakangi oleh bahwa tenaga kerja ke depan itu akan tumbuh pesat, yaitu pekerja lepas atau freelance. Yang ketiga adalah pekerja baik berbagai usia, mereka akan saling untuk bekerja sama. Dan berikut alasannya adalah perlunya penguasaan, keterampilan, dan pengetahuan baru. Dan yang terakhir, bahwa tenaga kerja masa depan diharapkan lebih mampu untuk mengendalikan arah kariernya dan kepuasan pribadi dalam pekerjaannya. Itu yang menjadi alasan mengapa kemendikbud menetapkan 6 profil Pancasila. Yang berikutnya adalah karena slide berikut, memudarnya nilai-nilai Pancasila. Masih kita jumpai dalam lingkup sekolah yang tentu akan menjadi gangguan ya, yaitu perundingan atau bullying, maraknya korupsi, kolosi, dan nepotisme. Para pejabat tidak bisa menjadi contoh bagi kita semua. Dan masih ada juga sikap tidak toleran. Hal lain adalah masihnya diskriminasi atau membedakan-bedakan. Dan maraknya berita bohong yang tentu berdampak pada provokasi. Baik, lanjut. Nah, tentu kita bersama-sama yang terpenting adalah bagaimana praktek maupun pengembangan dari profil pelajar Pancasila ini. Saya tidak akan menjelaskan satu persatu dari setiap profil karena tadi dari Pak Mipta, Bu Sri, Bu Ni juga sudah menyampaikan. Ini hanya sekedar sebagai contoh saja. Bahwa pengembangan atau implementasi dari profil pelajar Pancasila itu dapat dilakukan melalui 3 tahap. Pertama adalah melalui pembiasaan. Kedua adalah melalui pembinaan kesesuaan. Untuk melalui pembiasaan, salah satu contohnya misalnya disini adalah anak-anak untuk berliterasi. Kedua, melalui pembinaan kesesuaan dapat dilakukan juga bagaimana menanamkan nilai-nilai untuk peduli terhadap lingkungan. Tiga, adalah melalui pembelajaran kreatif. Di mana sudah saatnya kita pendekatannya bukan hanya untuk menghabiskan materi atau pada takaran kognisi saja, tapi bagaimana seluruh emosi anak itu tumbuh dan kita pun bisa mengakomodasi segala potensi anak. Disini nampak yang gambar tiga melalui pembelajaran kreatif itu adalah saya mencari tongkir ya dari belitar itu. Kemudian saya mencoba mengajar waktu itu tentang temanya pokok-pokok pikiran yaitu pembelajaran dengan menggunakan pantun. dan yang berikut masih juga dalam tahapan melalui pembelajaran. Ini anak-anak belajar membuat briket yaitu dari daun kering dan kertas tisu. Dan masih juga dalam tahapan pembelajaran di mana kami mengajar ekstra juga di salah satu sekolah SD. kami mengadakan coblosan virtual. Lanjut Pak Indra. Slide berikut. Slide berikutnya Pak Indra. Maaf, maaf. atasnya, atasnya Pak Indra. Iya. Iya. Ini adalah bukan sumber, bukan. Tetapi ini adalah termasuk kumpulan portfolio di mana beberapa kegiatan sempat kami kirim di beberapa media masa. Yang pertama itu diberi judul Kuatkan Literasi SMP 4JPK Jati Malang ingin bentuk pelajar Pancasila. Kedua, seperti tadi di slide sebelumnya, ketika saya mengajar PPKN di mana awal-awal PTM pembelajaran tatap muka terbatas, PTMT, di mana anak-anak masih juga merasa bosan, mereka selama ini belajar di rumah, maka saya mencoba waktu itu pembelajaran salah satunya saya menggunakan Pantun. Dan ternyata dimuat baik oleh malangpos.id maupun juga oleh Malang Radar Malang, Jawa Pos Radar Malang. Dan yang berikut itu portfolio yang berikutnya adalah ketika anak-anak saya adakan untuk pemilu virtual atau cobrosan virtual. Sama dengan materi-materi sebelumnya di mana anak-anak saya minta untuk berkampanye walaupun sebenarnya sangat sederhana sekali itu. Kampanye bukan kampanye dalam arti mereka menyampaikan soal lambang seperti Golkar, PDI, bukan. Mereka saya minta lambangnya lambang hewan. misalnya ngambil semut, ngambil kelang, hewan. Karakter-karakter mereka seperti apa sehingga mereka ketika berkampanye itu bisa mencontoh karakter baik dari hewan-hewan tersebut. Dan ternyata punya nilai jual saya kirim ke Radar Malang dimuat. Yang berikut juga kami mencoba bikin briket. dari kertas tisu dan dari daun kering. Dan yang terakhir kemarin dimuat juga di profil di Radar Malang bahwa belajar itu tak hanya di kelas. Begitu. Terakhir Pak Indra silakan slide selanjutnya terakhir. Iya. Ibu Bapak yang terima yang terkasih yang kami hormati tadi adalah beberapa portfolio di mana tulisan-tulisan yang kami kirim itu kolaborasi. Pertama anak-anak kami minta untuk membuat. Setelah itu kami perbaiki dan kami kirim ke media. Baik. Yang terakhir agar profil pelajar Pancasila itu bisa tercapai maka di sini juga dibutuhkan tahapan yang terakhir adalah melalui manajemen sekolah. Ada enam tahap dalam manajemen sekolah ini dalam pengembangan pelajar Pancasila. Pentingnya perencanaan program, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Kami tidak akan menerangkan satu persatu nanti kita akan bahas dalam diskusi. Baik. Itu adalah beberapa hal yang saya sampaikan sebagai penutup dari paparan saya. Saya akan menyampaikan sebuah pantun. Makan roti di sebuah taman. Duduk di atas sebuah bangku. sepenuh hati aku aturkan. Terima kasih kepada Bapak Ibu Su. Baik. Terima kasih Pak Superdono atas pemaparan materinya tadi. Melengkapi apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Mipta, Bu Sri, dan juga Bu Yamini. Mungkin dari para peserta ada yang masih ingin berdiskusi tentang profil pelajar Pancasila yang dicarangkan pemerintah ke depan yang akan kita laksanakan di setiap sekolah, setiap jenjang. Kami persilahkan Mas Kevin dan Pak Nain. Mas Kevin dulu. Silakan Mas Kevin. Oke, baik. Terima kasih untuk waktunya. Jadi, saya ingin bertanya pada Ibu Sri tadi. Kami kan sebagai calon pendidik ini. Kami kan membutuhkan apa bermacam-macam tips begitu Kak untuk menjadi pendidik yang berahlak, yang beriman. Itu tips-tipsnya bagaimana Kak? Yang kedua pada apa tadi yang elemen elemen kuncinya yang yang poin pertama tadi Kak. Bagaimana tips bagaimana tips untuk membangun dan mengayomi peserta didik agar memiliki ahlak yang beriman, ber ahlak mulia begitu. Terima kasih. Oke, baik. Mas Kevin, ada dua pertanyaan tadi ya. Yang pertama, bagaimana tips atau bagaimana cara menjadi seorang pendidik yang memiliki ahlak yang mulia, yang beriman dan bertakwa. Begitu untuk pertanyaan yang pertama. mungkin Bu Sri bisa langsung ditanggapi. Baik, terima kasih saudara Mas Kevin sama Pati yang sudah berbagi, memberikan kesempatan saya untuk berbagi pengalaman saya, khususnya di lembaga saya sendiri. Yang pertama, bagaimana tips menjadi pendidik yang berahlah Kul Karimah. Betul ya? Betul, Kak. Sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bahwasanya banyak sekali peran guru terhadap peserta didik kita yang salah satunya yaitu di mana guru sebagai panutan, sebagai model yang tentunya dengan visual dari para pendidik, para peserta didik kita terhadap guru kita, maka guru tidak hanya menggembarkan tentang materi, ini harus melakukan seperti ini, Anda harus melakukan tepat waktu, solat tepat waktu, tapi guru juga memberikan contoh. Di sekolah kami diadakan pembiasaan, di mana pembiasaan sebelum jam 7, setengah 7, pembiasaan di sekolah kami itu yang pertama yaitu mengadakan pembacaan istiwasah dan juga pembacaan surat yasin almuk sehingga anak-anak itu dengan sendirinya mempunyai kebiasaan secara sendirinya bisa menghafal surat-surat tersebut dan juga istiwasah dan juga sholat duha bersama, sholat duhur bersama dan juga di situ mengadakan pembiasaan berjamaah secara tidak langsung dengan materi yang diajarkan dalam materi fikir di mana pentingnya atau pahala dari berjamaah itu adalah 27 derajat dibandingkan sholat sendirian. jadi pembiasaan keseharian terhadap di lembaga kami sendiri maka di rumah pun anak-anak mengimplementasikan atau berkesinambungan di rumah dan tidak lepas juga pengoreksian pengontrolan pengawasan dari guru dengan hubungan antara kedua orang tua jadi menanyakan apakah si anak menerapkan apa materi pembiasaan juga yang telah diterapkan di sekolah Alhamdulillah rata-rata mayoritas orang tua di situ apa memberikan respek yang positif kepada lembaga kami karena kepembiasaan itu sampai kejenjang kuliah pun mereka tetap mengadakan pembiasaan tersebut dengan bersolat jemaah dengan tetap mengamalkan pembacaan ayat suci Al-Quran sehingga dengan berpegang teguh pada tersebut maka langkah-langkah kita insyaallah akan apa akan diawasi atau menjadikan pekerjaan atau aktivitas yang baik terkontrol begitu mas Kevin mungkin ada tambahan lain yang mas Kevin perlu ditanyakan mas Kevin siap kak sudah cukup tinggal pertanyaan yang kedua tadi kak tips untuk membangun apa peserta didik membangun elemen-elemen kunci tadi sehingga mereka memiliki karakter yang beriman dan berahlah mulia seperti ini ada kaitannya juga dengan kiner kita Bapak Subardono bahasanya bagaimana mengimplementasikan profil pelajar Pancasila itu yang pertama tadi sudah sampaikan dengan pembiasaan dengan pembiasaan yang positif maka anak secara otomatis akan secara refleks katanya tadi narasubar yang pertama refleksi refleks itu akan tersendirinya akan dilakukan jadi dengan pembiasaan maka secara refleks anak walaupun tanpa berpikir panjang dia akan refleks sendiri mas Kevin yang kedua dengan pembinaan jadi kita sebagai guru sebagai pendidik maka kita mengadakan pembinaan disitu kan ada semacam beta dan juga tata tertib di sekolah terpampang di depan depan kelas dengan tulisan yang besar disitu sudah terpampang tata tertib bahasanya tidak boleh berkata kasar dan juga apa dalam kondisi rambut dalam keadaan rapi dan berpakaian sopan dan juga apa anti-bullying itu juga diterapkan dalam tata tertib dengan setiap harian mereka membaca tata tertib tersebut maka sisa atau peserta didik kami itu akan insya Allah menerapkan atau mengimplementasikan mengembangkan profil pelajar Pancasila tersebut yang ketiga sudah dipaparkan oleh Kiner Supardono bahasanya dengan pembelajaran kreatif kita sebagai guru tidak hanya mengetaskan materi Pak ING tapi kita juga memberikan contoh kepada mereka hal-hal yang perlu kita benahi kita luruskan maka sebagai peserta didik kita mengadakan pembinaan terhadap kita sebagai pendidik maka kita mengadakan pembinaan dan meluruskan hal-hal yang negatif menjadi hal yang positif terhadap peserta didik kami begitu Mas Kevin baik terima kasih sama-sama mungkin narasumber lainnya akan menambahkan Pak Endra baik Pak Pak Endra Pak Endra Pak Endra pelajaran dan yang terakhir melalui manajemen sekolah namun memang sebelumnya perlu ada sosialisasi mas Kevin tidak tiba-tiba sosialisasi kepada orang tua kepada guru pengenalan diharapkan nanti proses-proses penumbuhan atau internalisasi itu bisa dicapai melalui tahapan-tahapan begitu terima kasih baik terima kasih Pak Superdono atas tambahannya ada Pak Naif tadi bertanya di kolom chat saya melihat apakah bagaimana dengan presensinya kita ada empat rail ya ada empat sesi dari kita mulai dari kemarin hari Senin tahun 25 sampai dengan nanti tahun 28 Oktober untuk mendapatkan e-sertifikatnya karena 32 jam minimal mengikuti 3 kali pertemuan jadi nanti untuk ada pertemuan terakhirnya semua wajib mengisi presensi dan menuliskan nama serta gelar sesuai dengan yang ada di identitasnya masing-masing seperti itu Pak Naim baik Bapak Ibu semua rekan-rekan apakah masih ada yang ingin menyampaikan pendapat bertanya atau berbagi bersama berkait dengan profil pelajar Pancasila baik Pak Naim kembali silahkan Pak Naim Oke baik terima kasih Master Hand sudah memberikan kesempatan untuk saya saya punya pemikiran begini bisa semua narasumber yang mengomentari begitu mau izin Bapak Subardono ini luar biasa ini Bapak Subardono saya punya pantun ini untuk panjendengan ini karena panjendengan tadi berpantun maka saya juga tidak mau kalah gitu ya baik izin membacakan begitu Pak Subardono jalan-jalan ke makam Bung Karno tidak lupa membeli kitab saya 10 jempol deh untuk Bapak Subardono cara mengajaknya sangat mantap itu yang pertama kemudian yang kedua pagi-pagi pergi penataran bawa teman namanya Atun di tengah-tengah pelajaran tidak lupa disisipkan pantun baik itu pantun untuk Bapak Subardono ya biar tidak hanya itu dari dari narasumber tapi dari peserta juga ada baik saya punya pemikiran begini Bapak Ibu terkait dengan kasus korupsi terkait dengan kasus korupsi yang terjadi di Indonesia ini menjadi menjadi sebuah bukan sebuah hal yang tabu seperti itu seolah-olah para pejabat kita begitu ya ketika menjadi tersangka kasus korupsi ini seolah-olah menjadi selebriti baru mereka ketika disorot dengan rompi orang mereka dada-dada senyum begitu ya seperti pahlawan mereka begitu ya entah ini menjadi sebuah tipu muslihat dalam hatinya bersedih namun dikamuflasi dengan senyum atau memang menjadi sebuah kode baru bahwa saya ini akan belajar ilmu korupsi di dalam seperti apa penegakan hukum di dalamnya sehingga ini menjadi dua mata pisau yang menjadi sebuah hal yang sangat menarik untuk kita bahas semacam itu nah yang menjadi pemikiran saya yang salah apa ya semacam itu karena mulai saya SD pun sampai sebesar ini begitu pelajaran yang namanya mural Pancasila itu tetap dilakukan ayo kita berlaku jujur ayo kita tidak boleh mengambil hak orang lain begitu ya dan saya seangkatan saya juga banyak yang menjadi pejabat dan mudah-mudahan tidak menjadi salah satu diantara mereka yang ditangkap KPK nah yang menjadi pertanyaan saya yang ada di pikiran saya apa yang salah apa memang hukum di Indonesia itu terlalu ringan bisa dikatakan hukum pidana untuk pelaku koruptor itu jauh lebih ringan daripada pelaku pencurian ayam banyak kasus pelaku koruptor itu hanya dihukum tiga tahun tiga setengah tahun penjara namun para paling kecil-kecil ini sampai enam tahun begitu ya nah ini mohon wawasan serta saran-saran dari Bapak Ibu semua karena ini sifatnya akan diskusi dan terbuka mudah-mudahan dengan hasil diskusi ini rata-rata yang diapu adalah guru PKN nah ini jangan sampai guru PKN jadi mutung dan gak mau lagi ngajar tentang kejujuran karena kayaknya tidak lah semacam itu nah seperti yang saya sampaikan di awal bahwa tantangan 10-20 tahun ke depan jelas yang namanya pencur itu jauh akan lebih canggih daripada yang sekarang terima kasih mohon wawasannya bimbingannya serta pencerahannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik mungkin langsung ditanggapi ya mungkin saya bisa menanggap ya memang katus korupsi yang sekarang itu para pejabat itu sudah tidak punya urat malu jadi urat malu mereka putus mereka bangga kebanggaan mereka itu bukan karena karya mereka tetapi mereka bangga saya sudah mengajukan uang itu itu sudah klon kalak-kalak betul-betul jadi bagaimana kita memberi tahu anak di diri kita contoh-contoh di atas saja sudah para pembesar para pemangku kepentingan sudah murah murahnya sudah rutuh sekarang hampir semuanya terjadi dan ini juga rusak istilahnya hukum di negara kita kita bilang tidak rusak kenyataannya tidak rusak dan hukum sepertinya hanya untuk orang-orang kecil saja jadi untuk orang-orang besar itu bagi mereka uang adalah segala ini kemungkinan ini ada imbatnya dari seperti ini karena mereka saat mereka menjadi misalnya wakil rakyat itu kan juga uang mereka berbekal uang bukan berbekal kemampuan jadi ketika mereka sudah menjadi pejabat atau apapun otomatis mereka akan punya niat ingin mengembalikan modalnya itu harus kembali dengan cara apapun itu menurut pemikiran saya saja karena sekarang saya lihat orang-orang pintar tidak duduk di parlemen jadi di parlemen tidak ada orang-orang yang ahlinya yang saya lihat kenapa saya bilang seperti ini karena saya kebetulan di Kabupaten Malang pun juga ada jadi saya tahu siapa itu kenapa dia bisa menjadi anggota DPR saya itu dulu dia teman saya jadi saya paham kadang saya gini kan tujuan tujuan kan biasa saya orang-orang asli terenggalek saya jadi saya bilang tujuan mau posit jadi anggota DPR saya kan gitu bilang jadi mereka hanya tertawa saja jadi kayaknya sekarang itu lost karakter itu bukan di anak-anak lagi 75% nya sudah di para pejabat dan ini harus bagaimana kalau menurut saya para pejabat itu harus digembleng dulu jadi mereka dipahamkan bagaimana menjadi seorang pancali sila sejati sebelum mereka menjadi para pejabat jadi mereka perlu ditatar dulu diberi penguatan apakah mereka nanti ketika sudah menjadi seorang pejabat akan betul-betul menjabat sekarang ini perbedaannya jauh sekali Bapak Naim betul seperti ini korupsi seratusan juta tidak diapapakan pengerjaan bos kebetulan saya pendara bos kurang matre 3 ribu jadi utek-utek sama inspektorat itu ada 5 jam itu hanya kurang matre seharga 3 ribu 5 jam ini ini mungkin betul-betul harus dipikirkan los karakter para pejabat ini itu saja terima kasih mungkin ada yang lain yang menambahkan baik terima kasih Ibu Nek sepertinya semakin malam semakin seru namun sayang sekali Bapak Ibu Rasubah dan para peserta semuanya kita terbatas oleh waktu untuk malam ini karena sekarang juga sudah pukul 9 lebih 19 menit seharusnya kita hanya sampai pukul 9 dan kita sudah lebih beberapa menit waktu mohon maaf sekali bagi para peserta yang masih belum sempat untuk menyampaikan pendapatnya atau belum sempat memberikan pertanyaannya kita masih punya waktu besok kita bisa berdiskusi lagi kemudian jika perkenan juga bisa kita bergabung di grup WhatsApp atau grup forum diskusi lainnya seperti itu ya benar Mbak Tasya ya betul sekali Bapak oke karena waktu yang harus menghentikan diskusi kita pada malam hari ini Mbak Tasya closing statement pada malam hari ini akan disampaikan siapa ya tentunya kill speech kita malam hari ini Mbak dokter Pak Dono ya iya Mbak Pak Dono baik Mbak Tasya dan Mas Indra terima kasih juga tadi Pak Naim yang dengan penuh semangat jadi kita semua memang reon ini semua alumni dari kalau saya dulu masih namanya PGRI ya Pak ya saya masih PGRI tidak tanggung-tanggung saya kuliah dua kali di jurusan AP selesai kemudian di jurusan PPKN baik closingnya jadi Ibu Bapak agar dapat berhasil di lingkungan kerja masa depan mulai saat ini peserta didik harus ditumbuhkan enam profil pelajar Pantasila jadi berkebindekaan global bergotong-royong kreatif berdalat kritis mandiri beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maesah dan berakrak mulia nah bagaimana itu implementasinya ya melalui pembiasaan pembinaan kesiswaan diintegrasikan dalam setiap mata pelajaran dan manajemen sekolah dan jangan lupa mengasah enam literasi dasar juga empat keterampilan untuk membantu anak-anak menyelesaikan masalah 4C communication kolaborasi critical thinking dan problem solving creativity dan yang terakhir adalah peningkatan kualitas karakter mulai dari keingin tangguan inisiatif kepemimpinan ketekuan ketekunan adaptasi itu semua harus ditumbuhkan demikian terima kasih terima kasih Pak Sopadono atas closing statement yang sangat menarik mewakili semua yang sudah kita diskusikan bersama pada malam hari ini baik batas ya begitu untuk sesi materi dan tanya jawab yang sangat menarik yang tentunya memberikan manfaat yang sangat banyak bagi kita semua sebagai pendidik maupun bagi calon-calon pendidik seperti Mbak Tasya dan teman-teman saya kembalikan ke Mbak Tasya baik terima kasih Bapak Hendra yang telah menjadi moderator kita pada malam hari ini para peserta Bapak Ibu peserta webinar seri 2 pada malam hari ini Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara terima kasih banyak sekali lagi kepada para narasumber kita yang luar biasa kepada moderator dan para peserta yang telah menyimak acara ini dari awal sampai akhir semoga sekali lagi banyak ilmu yang bisa kita dapat dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari saya selaku pembawa acara menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan dan mewakili panitia saya mohon maaf sekali lagi akhir kata terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa di seri berikutnya terima kasih terima kasih semuanya terima kasih Mbak Tasya Mas Yendra Mas Pak Naim Pak Naim Pak Naim semuanya Buni Mas Kevin semangat 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 kita-kita terjadi silatuh rahim Saling berbagi terus Mas Yendra saya belum masuk di grup Mas Yendra saya belum masuk di grupnya materi ini di acara ini apa emang ada grup ya atau emang enggak bagaimana tadi Pak Naim grupnya hanya satu itu Pak cuma kalau untuk pemateri yang di real-real ada khusus sendiri tentu di seri ini oh iya berarti saya enggak masuk di grup ya hanya pemateri baik Bapak saya izin live terlebih dahulu ya karena besok mau menyiapkan materi kuliah iya baik terima kasih Bapak Ibu semuanya selamat malam selamat malam terima kasih selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam